Squat Health, pernah nggak sih kalian melakukan meditasi? Atau ada dari kalian yang pengen banget coba meditasi tapi bingung caranya? Sebenarnya, menurut Medical, meditasi itu seperti apa sih? Tapi sebelum Squat Health bahas lebih lanjut mengenai meditasi secara medical, subscribe dulu yuk dan nyalakan juga tombol notifikasi bell di bawah untuk tahu informasi kesehatan lainnya. Meditasi adalah suatu praktek relaksasi yang melatih fokus pikiran dan tubuh kita untuk mengarahkan dan memusatkan pikiran sehingga menciptakan rasa tenang, damai, pikiran yang jernih, serta meningkatkan konsentrasi. Kata meditasi sendiri berasal dari kata meditatum, sebuah istilah latin yang berarti merenungkan. Berdasarkan data National Health Interview Survey atau NHIS, penggunaan meditasi pada orang dewasa di Amerika Serikat dalam 12 bulan terakhir meningkat 3 kali lipat antara tahun 2012 hingga 2017, yaitu dari 4,1 persen menjadi 14,2 persen. Tidak hanya orang dewasa, penggunaan meditasi pada anak-anak usia 4 hingga 17 tahun juga meningkat secara signifikan, dari 0,6 persen pada tahun 2012 menjadi 5,4 persen di tahun 2017. Dari peningkatan jumlah ini, kita tahu bahwa meditasi sangat bermanfaat. Teknik meditasi sendiri sudah dilakukan sejak ribuan tahun silam lho. Awalnya meditasi dilakukan dengan tujuan mengembangkan pemahaman spiritual dan kesadaran. Banyak dari tradisi keagamaan di dunia yang telah menjalankan meditasi dengan beraneka ragam cara. Misalnya, praktek dhyana atau jana dari agama Hindu di India, bhafana meditasi agama Buddha, sufisme tradisi meditasi dari Islam kuno, dan ada pula praktek kontemplatif dari agama Kristen. Walaupun meditasi adalah praktek yang sering dikaitkan dengan banyak tradisi agama dan spiritual, tapi meditasi dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang agama atau budaya mereka. Bahkan dalam dunia psikologi, meditasi dilakukan secara independen di luar semua hal yang berhubungan dengan keagamaan atau spiritual. Lalu bagaimana meditasi menurut Medical? Berdasarkan laporan dari National Institute of Health, Lebih dari 30 tahun penelitian oleh para medis menunjukkan bahwa praktek meditasi dan relaksasi dapat meningkatkan kesehatan pasien, membuat kualitas hidup lebih baik, dan menekan biaya perawatan menjadi lebih rendah. Meditasi teratur terbukti dapat mengurangi jumlah gejala yang dialami pasien dengan berbagai macam penyakit dan gangguan. Meditasi dianggap sebagai salah satu terapi yang lebih baik untuk mengatasi gangguan panik, kecemasan, ketergantungan zat terlarang, radang usus besar, dan nyari kronis. Jadi secara medikal, meditasi sangat aman untuk dilakukan ya Squad Health. Bahkan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Secara umum ada dua jenis meditasi utama, yaitu meditasi konsentrasi dan meditasi kesadaran. Meditasi konsentrasi melibatkan pemusatan perhatian pada satu objek. Objek meditasi dapat mencakup nafas, gambar, pola gerakan, suara, atau susunan kata-kata yang diulang. Tujuan dari meditasi konsentrasi adalah untuk belajar memusatkan perhatian atau mengembangkan konsentrasi seseorang. Meditasi kesadaran melibatkan kesadaran diri untuk memperhatikan seluruh aspek. Pasien diinstruksikan untuk menyadarkan semua pikiran, perasaan, persepsi, atau sensasi yang muncul pada setiap momen. Selain dua jenis meditasi tadi, ada berbagai jenis meditasi lainnya juga. Pertama adalah meditasi spiritual. Meditasi spiritual dilakukan dalam agama-agama timur, seperti Hindu, Buddha, Taoisme, dan agama-agama lainnya. Meditasi ini lebih mirip seperti doa. Kedua adalah meditasi movement atau meditasi gerak. Pasti banyak yang berpikir tentang yoga dan tai chi ketika mendengar tipe meditasi ini. Jika kamu tipe orang yang aktif, kamu bisa mencoba meditasi gerak. Selain yoga dan tai chi, berkebun dan jalan di taman juga dapat dilakukan. Ketiga, meditasi kesadaran atau lebih dikenal dengan nama mindfulness. Mindfulness meditation merupakan teknik yang menekankan pada dua hal, yaitu perhatian dan kesadaran penuh. Menyadari apapun yang terjadi di sini dan sekarang ini. Yang keempat adalah meditasi transcendental. Meditasi transcendental merupakan jenis meditasi yang paling terkenal di seluruh dunia dan telah dipelajari oleh para ilmuwan sejak tahun 1960-an. Meditasi transcendental menuntut kamu untuk memikirkan sebuah mantra dan mengulanginya dalam hati. Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dengan melakukan meditasi. Bisa mengurangi stres dan cemas, mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik, produktivitas meningkat, memperbaiki suasana hati agar menjadi lebih tenang, menurunkan tekanan darah tinggi, sehingga dapat menekan resiko serangan jantung atau stroke, peningkatan fungsi dan memori otak, dan masih banyak lainnya. Nah, gimana? Dengan manfaat yang banyak itu, pasti tertarik kan untuk melakukan meditasi? Untuk memulai meditasi, kamu dapat bergabung dalam kelas atau kelompok meditasi. Selain itu, kamu juga bisa mencobanya sendiri di rumah dengan mendengarkan audio tuntunan meditasi secara online. Yang penting, kumpulkan niat kamu untuk tetap menjaga pikiran dan tubuh tetap sehat ya. Jangan lupa, like, komen, dan share video ini ya. Follow juga akun sosial media Squad Health, supaya kalian bisa terus update informasi kesehatan dari kita ya. Bye-bye! 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 Terima kasih.